Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera sahabat ampuh semuanya Teman-teman dimanapun berada semua dalam keadaan sehat selalu Terima kasih tetap stay on selalu di channel ini Semoga bermanfaat untuk semuanya Teman-teman sahabat semuanya kali ini kita akan membahas tentang Bantuan operasional pendidikan RA Dimana untuk tahun 2024 ini sahabat perlu ketahui ya Bahwa untuk madrasa tidak menggunakan portal BOS lagi Tapi untuk RA masih menggunakan portal BOS Sesuai dengan surat edaran tentang pencairan BOS Dan teman-teman semuanya yang ingin segera mencairkan Atau masuk pencairan di tahap 1 batch 1 Teman-teman atau sahabat semuanya harus segera mengajukan Persyaratan pencairan dana BOPRA Itu dari tanggal 15 Januari kemarin Sampai nanti tanggal 23 paling akhir Agar nanti masuk ke pencairan tahap 1 batch 1 Kalau lewat tanggal itu berarti teman-teman masuk ke batch 2 Batch 3 dan batch 4 Nah teman-teman apa sih langkah yang pertama yang harus kita lakukan Pertama tentu kita harus masuk ke portal BOS dulu ya Untuk teman-teman kepala RA dan bendahara RA Kemudian langkah yang kedua Teman-teman harus mengupload LPJ tahun 2023 Tahap 2 nya yang kemarin sudah pencairan Silahkan di upload di menu portal BOS dalam menu LPJ ya Setelah itu di upload dulu teman-teman Apalagi silahkan mengisi persyaratan dokumen-dokumen pencairan Templatenya ada disitu tinggal teman-teman silahkan masuk saja ke portal BOSnya Yang paling diingat yang perlu setelah tadi menyusun LPJ dan mengupload di portal BOS Teman-teman harus membuat RKA RA Nah sebenarnya teman-teman cara mengupload menyiapkan berkas itu sudah ada di video saya sebelumnya Begitupun dengan contoh RKRA nya dan juga LPJ nya ada Disini saya hanya menjelaskan teman-teman silahkan menajukan pencairan dana BOPRA Dari tanggal 15 sampai tanggal 23 Januari Agar masuk ke tahap 1 batch 1 Nah demikian teman-teman Sahabat semuanya semoga video ini bermanfaat Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan tanya di kolom komentar Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh